Terserah, saya gak mau lagi jadi manusia pengecut Hati-hati Teg, di jalan Takutnya ada yang sengaja nabrak lo Eh Teg, kalau mau makan sebaiknya di rumah sendiri Di warung sering banyak kecelakaan Suka ada yang muntah darah karena ketacuran makanan yang berakibat pada sel pembuluh darah dan... Halah! Ngabisin nafas sampian saja Pokoknya, bonte gak bakal selamat Sebelumnya, saya mohon maaf, Ustaz Bukan kebiasaan saya curhat Iya, iya, Teg Ngomong aja, gue dengerin kok Sebetulnya udah lama pengen ngomong Tapi saya gak berani Kita bukan orang jauh, Teg Dienakin aja Jangan sampai ada dusta diantara kita Semua sibuk sama urusannya sendiri Bang Cek, Pak Jalal, Udin, Asrul, Azam, termasuk Ustaz sendiri Hidup gue lagi genting, Teg Tolong lu persingkat Ini soal musyalah musyalah kita, Pak Ustaz Oke Apa, Pak Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Emang benar, Pak Ustaz Sebetulnya ada yang agak aneh di musyalah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Warna benangnya salah Buluan bertindak, Pak Ustaz Segera atasih Kalau tidak, satu kampung ini bisa kena azab Pembimbing umat seperti Papa Enggak pernah punya hari libur Sekedar susah makan Enggak boleh melalaikan perhatian Papa Dari masalah umat Betul, Pak Urusan rumah Termasuk ngurusin maskin benang ini Biar jadi urusan Mama Iya, Makasih, Ma Insya Allah Papa akan tetap waspada dan cermat Mengawasi apa yang terjadi di kalangan umat Tapi urusan uang belanja tetap dari Papa Susah amat masukin begitu doang Sebenarnya Mama bisa enggak sih? Pak Kenapa sih orang masih butuh benda-benda atau tempat keramat? Apa mereka enggak percaya sama Allah? Sebagian dari mereka justru adalah orang-orang yang sangat percaya kepada Allah Tapi ibadah-ibadah yang mereka lakukan dianggap kurang nendang Sehingga perlu ditambahi unsur-unsur yang baru Bid'ah, Mushrik Wallahu alam Kira-kira sama kali ya Dengan orang yang merasa kurang dengan satu istri aja Beda mah Rasulullah tidak pernah merasa kurang dengan istri yang beliau nikahi Kemudian nikah lagi dan seterusnya Tapi itu justru semata-mata menjalani perintah Allah Untuk dijadikan toladan buat umatnya Bukan karena merasa kurang Alhamdulillah Udah nih Pak Masya Allah Udah cantik Pinter pula memasang benang Makasih Ma Mau Mama Jaitin Enggak usah Orang cuma sekedar memasang kancing yang cepat doang kok Astagfirullahaladzim Ma, Papa salah Yang cepat bukan baju yang ini Ya, benangnya itu salah deh Bisa diulang lagi kan Ma Mama gak kemana-mana kan Sebaiknya Papa segera urusin shola Itu lebih terhormat daripada ngurusin cicireme kacing baju kayak begini Sorry Bang gak bisa Ini soal prinsip Apalagi kita bertiga udah haji Ini tuntutan skenario Bukan kemauan saya Iya, tapi kalau disuruh telanjang kita keberatan dong Itu aurat Bang Bukannya telanjang Cuma disuruh pake celana pendek doang Kayak perempuan aja mempermasalahkan aurat segala Cowok juga punya aurat Bang Nih, saya kasih tau ya Dari puser sampai dengkul Harus tertutup Ya, salam Lalu kita dipecat gimana? Ya, jadi gembel lagi Nih ya, sekedar info buat lu Semakin kita mendekat sama Allah Semakin tinggi tingkat kesulitannya Udah, bismillah aja Aduh, Linda Gimana sih artis-artis lo itu? Banyak banget maunya Bukan begitu Bang Inilah konsekuensi hidup dengan agama Memang banyak peraturannya Bisa rusak dong adegan gue Yang rusak adegan bukannya pornografi Bang Jadi gimana nih Bos? Ente kan sutradaranya Ente yang mutusin deh Oke, stand by semuanya ya Oke, tenang Oke, asyap Kamera Rollin Action 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 Gak ajan tuh Kakak, kak Woy Kok delanya begitu sih? Bang Mereka pada meminta izin mau sholat dulu Abis ini kan bisa, Lin Siapa yang jamin Kalau selesai siting ini Masih ada kesempatan untuk sholat Tapi kalau keburu turun hujan gimana? Allah yang memerintahkan hujan Untuk turun Atau menahan diri Ya udah deh Kita beri sholat Beri, beri, beri Nah, begini dong Naik motor pakai-pakaian lengkap Untuk keselamatan buat diri sendiri Ya, begitulah bang Ngomong-ngomong Saya mau jiarah nih Hari ini tutup mas Mulai sekarang Para pejiarah harus bikin appointment dulu Sebelum jiarah ke makam Zulfikar Baharudin Iya, iya Nomor hotline-nya ada? Oh, ada Catat punya saya aja Iya, iya Bang Ngomong-ngomong Kalau mau ngambil tanam buat cimat Boleh kan? Wah Gak boleh mas Ilegal itu Kufrek Mas Saya butuh sedikit aja mas Buat pelet mas Kasih aja Gini mas Ya Barangnya ada Asli tanah dari Makam Zulfikar Bahar Iya Tapi karena ini barang dari Pasar Gelap Mohon jaga kerahasiannya ya Sip mas Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam Raffi bener nih muskola Abis kerja bakti Setiap hari emang begini Pak Ustaz Itu Makam kenapa dikasih pengumuman begitu? Oh Kalau gak dilarang Sudah ribuan orang yang mau jarak kesini Pak Ustaz Takutnya Wadah musrek Subhanallah Bagus 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 Siapa yang memberi kabar itu Pak Ustaz? Bonte Ada yang lucu Bonte Bonte Kasian sekali Inlander yang satu itu Emangnya kenapa dia? Dia yang laporan ke saya Bahwa pengurus muskola Mengelola bisnis siara Bonte dipercaya Bonte dipercaya Becek aja dibilang banjir Dia hanya berhalusi nasib Pak Ustaz Terlalu imajinatif Harusnya Dia itu menjadi seniman Tapi dia berani Sumpah Ngeliat orang pada zikir Di kuburan bah Tabur bunga Bahkan sampai ada yang Solat segala Oh Pasti yang dilihat itu Rombongan tukang sampah Pak Emang pada ngapain tukang sampah? Jadi Sebelum pada kerja bakti Mereka senang pagi dulu Pak Ustaz Sekilas Jadi mirip gerakan solat Begini nih Terus katanya ada pemasangan kotak amal Di mana-mana Wallah 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 Bonte itu Makin lucu ya Cara berpikirnya Negara ini Memang perlu kotak amal Pak Ustaz Kalau enggak Enggak perlu ada KPK Apa itu? Maaf Cikgu Ada nyamuk Belum pulang kau Dem Gue mau nungguin Cikgu disini Kenapa kau tak tidur aja Di sebelah awal Bisa rubuh mejanya Cikgu Kau menang Apa-apaan ini Bang? Astagfirullahaladzim Belum tidur kau Takutnya demam berdarah Allah Mira merasa ada yang gak beres Apanya yang tak beres deh Kita itu harus pandai mencari teman Seperti kata Rasulullah Kalau kau berteman dengan penjual minyak wangi Mungkin kau akan mendapat minyak wangi darinya Atau tertular aromanya Tapi kalau kau berteman dengan pandai besi Mungkin kau akan terpercik api Yang membakar pakaianmu Atau bau yang tak sedap Mira gak ngerti harus ngomong apa Jika demikian Diam adalah emas Bukan begitu Cikgu Bang Udin jadi aneh ngomong gitu Islam itu dari asing akan kembali ke asing Mir Cukup Mira bisa gila memikirkan abang berdua Tapi asal abang tahu Mira akan membicarakan ini dengan Pak Ustadz Eh Din Apa hubungan ucapan kau tadi dengan ucapan Mira? Enggak tahu Cikgu Kebetulan ingat Ya gue lontarin aja Yang penting kita sama-sama eti Nyamuk Nyamuk Ini mau nya apa sih? Dari tadi siang saya telponnya gak ada yang mau ngangkat Siapa? Ayo sama Kalilah Tadi saya ke kantor Dia kabur ke percetakan Saya telpon ke sana Katanya dia lagi meriksa ke toko-toko buku Terus Kalilah sendiri gimana? Dia lagi Mana mau dia ngangkat telpon dari saya Perempuan pengecut Hohoho Maksudnya lu tuh cowok pemberani Ya paling gak kan Saya punya keberanian Untuk menelpon mereka Agar bisa meluruskan masalah Apanya lagi yang mau dilurusin Masalah lu bertiga itu Emang udah bengkok sana bengkok sini Dan lu bertiga Menikmati bentuk bengkok itu Tapi sebetulnya semua ini bisa lurus Kalau lu Mau Poligami Untuk apa? Lu jangan beragak pilonda di depan gue Lu ngapain coba Ngeladanin perasaan Kalilah Kalau cuma pengen naksir-naksiran aja Lebih banyak mudaratnya Emang pacaran dalam Islam bagaimana sih? Ade Mungkin Mungkin ya bang ya Saya mau Poligami Tapi Saya mau mencintai ayah bang Gak tega Saya ngedoain dia Zam Ini kenyataannya ya Ada perempuan yang Allah takdirkan Hidup bersama suaminya aja Tapi ada juga Perempuan yang Allah takdirkan Untuk mempunyai madu Nah Satu lagi yang penting Nih lo denger nih Telepon mama 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 lo Ntar dia khawatir nyariin lo Oh iya 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 Ngomong sama gue Pergaulan bebas, atau narkoba, atau... Halo? 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 Kok dimatikan? Sepuluh rem. Tanda-tanda apa itu? Kok tau-tau dimatikan begitu tuh? Itu tandanya mama saya ogah sama abang. Kalau feeling gue nih, kayaknya gue disuruh nelfon lagi tuh. Kalau enggak, gue udah suruh dateng ke rumahnya. Iya. Ger banget. Ini parah. Gue yakin mempercayaan gue. Kalau enggak, kenapa? Kok ibu lo mau nerima bunga dari gue? Kapan? Tadi siang waktu lo semua pada keluar rumah. Iya, bener. Kaktus. Astagfirullahaladzim. Enggak kebayang saya jadi anak dirinya apa. Ya Allah. Udah, udah. Mulai sekarang, lo udah bisa latihan manggil gue... Papa. Kogah. Apaan? Kamar mandi mana sih, Bang? Abi, Abi. Enggak, enggak ada, enggak ada. Apaan, enggak ada. Kamar mandi mana sih? Papi. Kogah. Enggak. Papi. Enggak ada deh. Enggak, enggak. Enggak ada deh. Yemi? Pipi masih sigap aja ya Kayak waktu di pramuka dulu Padahal kan udah gak muda lagi Pipi kan kader tunas kelapa pramuka Jangan samain dong sama tunas kelapa kebun pada umumnya Pipi bisa aja nih Metang-metang udah jadi hansip Temen-temen pramuka Pipi Ada jadi hansip juga gak? Sehingga Pipi gak ada Kebanyakan jadi pegawai pemda Ada yang dagang di pasar Malahan ada yang jadi dokter Kasihan Iya Pipi, kasihan Pekerjaannya gak sesuai dengan jiwa tunas kelapanya ya Batinnya pasti menjerit Orang yang berjiwa pramuka kayak kita Gak bakal bisa hidup pake tunas yang lain Jadi hidup terasa cacat Mimi ngerti Tih Mimi boleh nanya gak? Boleh Pipi udah punya kalan pendamping baru ya? Mimi tau dari mana? Hah? Jadi bener, Pip? Ya Gitu deh Mimi kenal gak? Kayaknya belum Orangnya kayak apa? Putih Kayak Mimi Cuma dia lebih tinggi Pernah juga jadi aktivis pramuka Oh ya? Pernah ikut jamburin nasional kayak kita? Dua kali Dapet aja lagi yang kayak gitu Gila Keren banget Helina aja baru sekali ikutan jamburin nasional Eh, dia malah udah dua kali Udah gitu kulitnya putih lagi Memangnya kenapa kalo kulitnya putih? Kesukaan Bang Udin Selera memang gak pernah jauh larinya Kamu cemburu Kecemburuan itu masih ada artinya jika kalian bersama Tapi kalo udah mau berpisah begini Cuma bikin semuanya terasa lebih berat Kamu yakin masih mau minta cerai? Helina udah gak yakin sama apapun Kepercayaan diri Helina hilang Begitu ngeliat Bang Udin malah berbalik Pede banget gak ajak bercerai Pengennya Helina tuh Bang Udin terpuruk, Kak Dia keburu bangkit sebelum benar-benar jatuh Betul, Kak Gila pramuka Bang Udin Bener-bener ngebantu Bang Udin untuk bertahan Kamu sendiri gimana? Jiwa pramuka gak bisa bantu kamu Setaran pramuka sehebat apapun Pasti akan kewalahan menghadapi rasa cemburu Gue gak tau Kenapa calon mantan bini gue mendadak marah gitu? Macam tak tau saja kau Perasaan perempuan itu seperti kuas soto dia Kalau didiamkan Maka dia akan mengendap Dan lapisan yang diatas Lama-kelamaan menjadi tawar Perempuan harus terus Mengaduk-aduk perasaannya sendiri Karena itu Yang akan selalu membuatnya Merasa hidup dan berarti Intinya Perempuan harus ditergaduk kuas soto Gitu kan cikgu? Awak selalu kagum dengan penaksiran kau, Din Kan cikgu yang ngajarin Alhamdulillah Murutku yang satu ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Pak Asrul Bang Sam Iya Subhanallah Sudah maju soto bataknya sekarang ya Alhamdulillah Bang Sam sendiri cuman? Pendidikan umat Tetap menjadi profesi saya Pak Sudamuddin Kalau umat tidak mau mendatangi ilmu Saya yang akan mengantarkan ilmu Kepada umat Dengan selisih Beberapa ribu rupiah saja Bagus-bagus bukunya Cikgu aja yang baca Nanti ajarin ke gua Kalau baca sendiri Takut nyasar Siap, Din Cikgu Pak Asrul sudah jadi cikgu sekarang Kami ini hanya teman seperjalanan yang sama-sama kehausan Iya, iya, iya Saya suka bahasanya Maknanya Itu harus diperdalam dengan Al-Quran Silahkan lihat Silahkan lihat Kalau Al-Quran sudah banyak om Dari jam masih-masih kecil belum tidak diganti Oh iya Pasti kertasnya sudah mulai kekuning-kuningan Dan di beberapa bagian sudah ada yang sobek Emangnya kenapa Yang penting kan bisa kebaca Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan Sering kita berindah-indah di hadapan manusia Tapi tambah sulam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah lebih pantas menerima keindahan dari kita Kami lebih suka mempersembahkan keindahan imam Apa kalian tidak bisa mempersembahkan keindahan ruhani Dan keindahan jasmani sekaligus Apa Islam hanya mengenal keindahan di dalam saja Lantas apa gunanya kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita Saya kasih harga 1 juta Gila Ini pemerasan dengan dari agama Jangan mau cikgu Masa untuk urusan akhirat kalian masih mau tawar-menawar juga Apakah untuk kejayaan agama ini bangsa mau mempersulit kami dengan harga tinggi Maudin Maudin Baiklah Saya akan mempermudah urusan ini dengan harga yang normal Halo 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 Apakah mungkin bila kamu menjadi pengampi bagi kami Hanyalah saja yang terjadi Kami jadi pengampimu Memang benar kau punya kuasa atas diri kami Tapi ingat kuasamu amanah dari sang kuasa Pimpinlah kami dengan cinta Pimpinlah kami dengan wafah Pimpinlah kami dengan sayang Pimpinlah kami dengan kata-kata-kata-kata-kata Pimpinlah kami dengan kata-kata-kata-kata-kata Pimpinlah kami dengan kata-kata-kata